ya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan petunjuk bagaimana cara menginputkan data anggota untuk menginputkan data anggota silahkan anda masuk ke dalam aplikasi dengan masukkan username dan password sesuai dengan username dan password yang anda miliki setelah itu akan tampil menu seperti gambar ini untuk mulai menginputkan anggota atau data anggota silahkan klik tombol modul KTA menu data anggota tambah anggota nomor anggota silahkan isikan nomor anggota sebagai contoh saya akan membuat anggota dengan nomor 12312 nama Dian tanggal lahir 25 April 2019 agama pilih kemudian add photo klik choose file yang perlu diingat adalah format foto harus jpeg dan ukuran tidak boleh lebih dari 300kb kita lihat ini sudah format jpeg kita pilih kemudian kita simpan di sini terlihat nomor anggota 12312 nama Dian yang telah kita input tadi misalkan ada keliruan atau kesalahan kita klik icon ini edit jika data sudah diperbarui atau diperbaiki silahkan klik tombol simpan untuk cetak kartu anggota silahkan klik icon print di sini Anda bisa langsung print atau simpan dalam file pdf untuk layout kertas kita bisa pilih portrait atau landscape seperti ini tampilannya demikian adalah petunjuk cara input serta cetak kartu anggota permuka di dalam aplikasi ini untuk tutorial selanjutnya akan saya berikan di video berikutnya ya